Hati ini ibarat bejana, sementara salurannya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan. Semakin banyak kita berbicara tentang sesuatu, maka hati kita terisi dengan sesuatu tersebut. Seorang bicara misalnya, contoh, bicara bola, disana ketemu sini bola, bicara sini bola, hatinya pun dengan bola. Terutama di zaman medsos, di zaman internet, ya. Seorang hati-hati dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia bicarakan. Karena itu saluran langsung sampai kepada hatinya, dan itu yang akan membentuk isi hatinya. Oleh karenanya, Ibn Masud mengatakan, فَشْخِلُوهَ بِالْقُرْآنَ Maka penuli hati kalian dengan Al-Quran. Semakin dia terkait hatinya dengan Al-Quran, dia akan semakin merasakan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan dari Allah SWT. Semakin seorang banyak baca Al-Quran, semakin seorang banyak mempelajari tafsir Al-Quran, semakin banyak orang, semakin banyak seorang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan semakin bahagia. Maka hati-hati, kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kita khawatirkan ketika kita akan meninggal dunia itu yang keluar.